Mendidik anak itu diibaratkan seorang petani Kok bisa? Karena setiap anak terlahir fitrah Dan fitrah itu ibaratkan benih Yang Allah amanahkan kepada setiap jiwa Untuk dirawat dan ditumbuhkan sesuai tahapannya Sehingga nantinya akan menjadi pohon taqwa Atau Al-Quran menyebutnya Syajaratu Toibah Yang akarnya menghujam ke tanah Dan batangnya menjulang ke langit Serta mengeluarkan buah yang baik di setiap musim Buah yang baik itu adalah manfaat dan kebahagiaan Maka tak berlaku kaedah makin cepat makin baik Karena semua ada tahapannya Semua ada sunatullahnya Dan semua akan indah pada saatnya Jadi jangan tergesa memanen Sebelum merawat dan menumbuhkannya dengan sebaik-baiknya Jadilah petani telaten yang rajin membersamai Tidak lebay dan tidak lalai Yuk belajar ilmu mendidik anak selaras fitrah Di Sekolah Keluarga Sekolah Fitrah Klik link di bio ya